Pusat Bumi Pusat Bumi Ada makhluk yang hidup di bawah tanah Oke mari kita langsung bahasa filmnya Film Nine Miles Down adalah film tentang eksplorasi geosentris Sebuah tim ekspedisi ilmiah pergi ke Gurun Sahara Mereka melakukan eksplorasi bawah tanah untuk sebuah penelitian Mereka hendak menemukan organisme termofilic baru Berbulan-bulan setelah pengeboran Badai pasir yang hebat melanda tempat itu Tim ekspedisi itu pun hilang kontak dengan dunia luar Jack seorang ketua tim investigasi memimpin penyelidikan itu Mereka hendak mencari para tim ekspedisi yang hilang Ia diminta untuk menyelidiki Gurun Sahara Terlihat Jack telah tiba di area pengeboran Dan ia tak menemukan siapapun di sana Serta banyak peralatan ditinggalkan begitu saja Seperti sudah tak digunakan dalam waktu yang lama Lalu ia mulai mencari di sekitar laboratorium Ia berharap dapat menemukan petunjuk di sana Tapi di dalam sana ia tak menemukan apa-apa Ia hanya melihat simbol aneh di dinding laboratorium Jack tak mengerti Malam pun tiba Karena badai pasir yang hebat Jack pun harus bermalam di laboratorium itu Keesokan harinya Gurun itu sudah tenang Lalu Jack kembali ke mobilnya Ia melapor ke kantor pusat melalui radio Tapi saat itu tiba-tiba seseorang muncul dari kejauhan Jack pun memeriksanya dengan teropong Ia melihat seorang wanita yang berlari di kejauhan Wanita itu mengenakan celana pendek dan earphone Ia seperti sedang berolah raga di pagi hari Di gurun yang sunyi itu Wanita itu terlihat mencurigakan Jack pun menanyakan identitas wanita itu Tapi wanita itu tak menjawabnya Ia berkata jika ia hendak mandi dan berganti baju Jack menjadi semakin penasaran dengan wanita itu Lalu ia mengikutinya ke dalam laboratorium Setelah wanita itu mandi Akhirnya ia menjadi lebih baik Dan menceritakan apa yang telah terjadi Dia adalah Jenny Christiansen atau JC salah satu dari tim ekspedisi Semua tim ekspedisi telah tewas kecuali dirinya Dan mereka semua tewas tanpa jelas penyebabnya Kebanyakan dari mereka bunuh diri Dan sisanya karena penyakit tua JC mengatakan pada Jack Gurun itu sangat aneh Dan menyuruhnya pergi dari sana sesegera mungkin Lalu Jack melaporkan itu ke kantor pusat Namun kantor pusat harus memeriksa terlebih dahulu identitas JC Dan meminta Jack untuk menahannya terlebih dahulu Ia pun tinggal di sana sambil menunggu pasokan makanan JC yang melihat Jack tak segera pergi dari sana Ia harus menemani Jack untuk memeriksa area pengeboran Proyek pengeboran yang dilakukan oleh tim ekspedisi itu Teah mencapai 14 km di bawah permukaan tanah Di dalam lubang pengeboran itu Sepertinya ada gas yang asing Gas itu menyebar di sepanjang kepala sumur Mungkin itu adalah penyebab para tim ekspedisi Melakukan bunuh diri Jack pun semakin penasaran Ia memeriksa kepala sumur itu Dan terlihat di dalam sana tak berujung Lalu ia melempar sesuatu ke dalamnya Dan benda itu sampai di ujung dengan waktu 5 menit Di dalam sana sangatlah sunyi Tak terdengar getaran apapun Jack pun terdiam sejenak Lalu ia merasa pusing Saat ia mencoba berdiri Ia mengalami kesulitan Dan akhirnya terjatuh JC pun membawanya ke ruang istirahat Jack yang dalam keadaan linglung Dipenuhi dengan ilusi Ia tak bisa apa-apa dan hanya berteriak JC yang mendengarnya Segera menghampirinya dan memeriksa Hingga akhirnya Jack sadar kembali Dan ilusinya hilang Lalu ia beristirahat sejenak Dan melapor pada kantor pusat lagi Orang-orang di kantor pusat pun mulai menyelidiki Dalam tim ekspedisi sebelumnya Tak ada yang berjenis kelamin perempuan Yang berarti identitas JC palsu Jack pun menemui JC dan menanyakan Siapa dirinya yang sebenarnya Dan mengapa namanya tak terdaftar dalam tim ekspedisi JC pun menjawab Karena sangat jarang wanita masuk dalam tim ekspedisi Para wanita tidak diizinkan ikut dalam tim itu Untuk menggapai mimpinya dalam penelitian ini Ia pun menemui ketua tim ekspedisi dan memohon Untuk ikut tanpa digaji Hingga akhirnya ketua tim itu pun mengizinkannya Ia pun akhirnya ikut dalam tim itu Dan namanya tak ada dalam daftar Jawabannya terdengar tak meyakinkan Jack merasa ada yang tidak beres Lalu JC mengambil sebuah kaset video Yang menunjukkan pekerjaannya dalam tim ekspedisi itu Sementara ini Jack pun mempercayainya Dan tak menyerangnya Ia mulai lebih lembut pada JC Beberapa hari lagi tim penyelamat akan datang Keduanya pun tak tahu harus apa Akhirnya mereka mengobrol Tanpa disadari Hubungan keduanya pun semakin dekat Di tengah gurun yang sepi dan sunyi Pria dan wanita hidup bersama setiap harinya Membuat mereka merasakan sesuatu yang tak bisa dihindari Malam itu JC mengenakan sebuah gaun Dan makan malam bersama Jack Jack memiliki latar belakang yang bermasalah Ia memiliki keluarga Dan ia selalu sibuk dengan pekerjaannya Dan seringkali mengabaikan istrinya Yang membuat istrinya tertekan dan akhirnya bunuh diri Yang juga membawa kedua anaknya Keluarganya yang harusnya hidup bahagia Kini hanya tersisa Jack sendiri Jack menyalahkan dirinya Ia berpikir jika ialah penyebab semuanya Kini ia merasakan cinta JC Yang membuatnya tenggelam Tapi JC sepertinya sudah mengetahui Jack Ia pun menenangkan Jack Dengan kelembutan JC Jack pun teropikat Hingga keduanya tidur bersama Setelah itu Jack segera tidur Pemandangan akan istrinya yang bunuh diri muncul dalam mimpinya Wanita yang ada di mimpinya tampak seperti istrinya Perasaan JC pun seketika Menjadi rumit Dengan mimpi buruk yang selalu hadir Jack mulai mengalami gangguan mental Ia tak bisa membedakan fantasi dan realita Dan tak tahu mana yang benar dan salah Pagi itu JC sedang berlari Jack pun bangun dan menonton video lagi Dalam video itu JC sedang memeriksa area pengeboran Tiba-tiba Jack menyadari ada sesuatu yang aneh Terdapat topi merah di belakang JC Dan topi itu dibawa oleh Jack Yang berarti Video itu direkam setelah Jack dipda di sana Video itu bukanlah rekaman pekerjaan dirinya Dan JC telah berbohong padanya Kini Jack memeriksa seluruh laboratorium Ia berharap bisa menemukan petunjuk lain Tiba-tiba JC datang membawa sesuatu Ia menyerang Jack tanpa berkata apa-apa Jack pun panik Ia segera bersembunyi di sebuah ruangan Lalu ia menemukan video lain Video itu direkam oleh ketua tim ekspedisi Ketua itu berkata Jika wanita yang ada di sana adalah setan dari bawah tanah Ia dapat berubah menjadi berbagai wujud Yang membuat para pria kebingungan Jack yang melihat video itu Semakin yakin dengan dugaannya Jika KT adalah setan dari bawah tanah Dan ia naik melalui sumur bor itu Lalu berubah menjadi wanita Dan melumpuhkan para tim ekspedisi Jack bersembunyi di dalam rumah cukup lama Saat memastikan tidak ada pergerakan apa-apa lagi Ia keluar Untuk mencari tahu apa yang diinginkan oleh setan itu Lalu terdengar suara serak di ujung koridor Jack pun mengikuti suara itu hingga ke dapur Terlihat JC yang sedang memasak Ia melihat Jack dengan senyuman yang aneh Jack pun panik Dan mengambil dua stick Lalu membentuk salib Untuk menakuti JC JC pun tertawa saat melihatnya JC berpikir itu adalah hal yang aneh Ia tak akan hancur dengan itu Kini Jack tak bisa apa-apa Melihat Jack terdiam JC tak berbuat apa-apa Ia hanya tersenyum dan pergi Setelah JC pergi Jack tiba-tiba melihat almarhum istrinya dan anak-anaknya Ilusinya datang lagi Terlihat istri dan anak-anaknya sedang merayakan ulang tahunnya Jack pun menghampiri mereka untuk meniup Lilin Tapi sekeras apapun ia coba Lilin itu tetap menyala Jack pun bingung JC yang berada di luar mengingatkannya Jika itu semua adalah ilusinya Dan menyuruhnya keluar secepat mungkin Jack yang merasa terganggu Menjadi sangat marah Ia pun menuju ke luar dan hendak menyusuk JC Lalu JC menuju ke laboratorium dengan kesakitan Jack yang sudah gila membawa sebotol bensin Dan hendak membakar semua yang ada di sana JC yang melihat situasi tak terkendali Memilih bersembunyi di dalam lemari Lalu Jack membakar bensin itu Api pun memenuhi laboratorium itu Saat itu juga tim penyelamat datang Mereka membawa Jack dan JC Lalu keduanya dibawa ke rumah sakit Sebelum tim penyelamat itu pergi Mereka menghancurkan seluruh area pengeboran Dan mengubur semua yang ada di sana Setelah Jack beristirahat beberapa hari Kesadarannya pun kembali Identitas JC juga telah terkonfirmasi Ia memang salah satu peneliti dalam tim ekspedisi itu Jack pun hendak menemui JC Terlihat JC yang sedang bergurau dengan perawat di sana Jack pun menyadari sesuatu Dari refleksi pada gelas di hadapannya Terlihat JC yang berubah menjadi wanita tua Ilusinya kembali lagi Istrinya lewat di hadapannya Jack pun mengikuti istrinya ke dalam kegelapan Dengan ekspresi data di bawah perintah istrinya Jack mengambil sebuah pistol Dan mengarahkannya pada kepalanya Setelah tembakan itu Akhirnya Jack lega Film pun berakhir Banyak orang kebingungan setelah menonton film ini Video dalam film itu tak ditampilkan secara utuh Dan apa rahasia pada 9 mil di bawah permukaan dunia Beberapa orang berpendapat Jack telah terpengaruh oleh gas beracun di sana Yang membuatnya terus berilusi Hingga pergerakan yang tak beraturan Ada penjelasan lain yang mengatakan bahwa Film ini menunjukkan proses psikoterapi yang dijalani oleh Jack Dan identitas asli JC adalah Priciater Jack Untuk membantunya mengatasi masalah psikologis Akibat kematian istri dan anak-anaknya JC membuat sebuah tempah kosong Dan mengenalkan Jack adanya Dengan harapan Jack bisa menemukan dirinya Dan membiarkan semua rasa bersalahnya pergi Tapi sayangnya JC gagal Jack akhirnya memutuskan untuk mati agar dia lega Bagaimana pendapat kalian? Coba tuliskan di kolom komentar Baiklah sekian review kali ini Sampai jumpa